Selain dampak perang nyata di Gaza, tentara Israel yang tergabung di IDF juga mengalami pertempuran di media sosial. Tentara IDF mengaku stres oleh serangan hujatan dan komentar negatif dari Waganet Indonesia di akun media sosial mereka terkait dengan kekejaman Israel berperang melawan Hamas di Gaza. Sejumlah tentara Israel mengaku akun-akun media sosial mereka diserang siang malam tak kenal waktu dengan berbagai hujatan oleh Waganet Indonesia. Waganet Malaysia juga melakukan hal serupa membanjiri akun-akun tentara Israel dengan aneka hujan dan komentar negatif lainnya. Komentar negatif tersebut awalnya dicuitkan sebagai bentuk protes atas tindakan genosida yang dilakukan Israel kepada masyarakat Gaza. Namun lambat laun hujatan pedas yang dilontarkan Waganet membuat mental para tentara Israel kewalahan. Tentara Israel bahkan mengaku kalah telak dalam perang melawan komentar pedas netizen Indonesia dan Malaysia di media sosial. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.